Pemirsa tiga pelaku pembalakan liar di hutan Desa Madenan, Kecamatan Tejakula Buleleng di Bekuk Polsek Tejakula. Mirisnya, satu tersangka merupakan residivis yang pernah mendekam di Bali terali besi pada 2021 lalu. Inilah tiga orang tersangka pembalak liar di hutan Desa Madenan, Kecamatan Tejakula Buleleng. Ketiganya bernama Iwayan Astawan, 36 tahun, asal Desa Kuto, Kecamatan Kintamani Bangli, Nengah Kertiase, 26 tahun, warga Banjardinas Kajanan, Desa Madenan, Kecamatan Tejakula, dan Kadek Swite, 39 tahun, warga Banjardinas Kelodan, Desa Madenan, Kecamatan Tejakula Buleleng. Swite juga pernah mendekam selama satu tahun di penjara pada tahun 2021 lalu dalam kasus yang sama. Kasus pembalakan yang melibatkan ketiganya pertama diketahui karena adanya kecurigaan warga terhadap truk pengangkut kayu. Warga yang curiga kemudian mengamankan sopir truk dan melaporkan kejadian itu ke polisi. Setelah melakukan penyelidikan, polisi menemukan bahwa kayu jenis sonokeling tersebut diduga dicuri oleh komplotan tersebut. Kapolsek Tejakula, AKP Gede Sudiana mengatakan saat melakukan tersangka menggunakan gergaji manual sehingga tidak diketahui warga. Dalam aksi itu juga polisi berhasil mengamankan 19 batang kayu jenis sonokeling. Kita mengamankan berang bukti berupa batang kayu gelondongnya jenis sonokeling. Jadi jumlahnya sebanyak 19 batang ya. Jadi sudah dipotong ukuran kecil-kecil sebanyak 19. Kemudian berang bukti yang lain ini adalah gergaji, gergaji tangan ini manual. Jadi tidak memakai siencu, jadi yang dipakai adalah gergaji manual sehingga mungkin tidak bunyi dia. Jadi dengan memakai tangan ya. Ketiga tersangka dijerat dengan pasal 82 ayat 1 huruf B Undang-Undang RI nomor 18 tahun 2013 dan ditambah pasal 37 angka 12 paragraf 4 Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja dengan ancaman 5 tahun penjara.